Halo guys, kita berjumpa kembali di Game of Sultan Kali ini kita akan membahas mengenai cara penggunaan buku atribut dengan tepat Nah, kalian lihat, setiap buku atribut memiliki peran masing-masing Misalnya ada buku militer, buku politik, buku prestais, buku riset, dan buku atribut acak Nah, jadi kita kembali lagi pada menteri-menteri yang ada di Game of Sultan Nah, kalian bisa lihat disini, setiap menteri memiliki bakat tertentu Jadi, ada menteri yang bakatnya khusus militer, politik, dan sebagainya Kalian gunakanlah buku atribut sesuai dengan bakat-bakat yang dimiliki oleh menteri Misalnya nih, Hersek, kalian bisa lihat Hersek Memiliki dua bakat, yaitu militer dan prestais Jadi, gunakanlah buku atribut militer atau prestais sesuai dengan bakat yang dimiliki Oleh menteri yang ingin kalian tingkatkan kekuatannya Nah, di sudut atas sebelah kiri ada gambar pedang dan hati pada menteri Hersek Nah, pedang itu melambangkan kekuatan atau militer Sedangkan hati melambangkan pertahanan atau prestais Nah, jadi ketika kalian menggunakan buku atribut, jangan sampai salah menteri Misalnya saya pakai si Merzib nih Saya akan menambahkan buku mengenai riset Saya akan memberikan imbalan buku riset Nah, disini kalian bisa lihat kan yang nambah lumayan Karena sesuai dengan keahlian dari menteri-menterinya Jadi, jangan sembarang menggunakan buku atribut Biar kekuatan menteri kalian merata dan akan berguna Ketika kalian mengikuti acara-acara tapal batas Baik di tanah pemberuan ataupun di pengepungan benteng Dan event-event lainnya Karena hasil yang kalian dapatkan akan maksimal dan tidak hanya bergantung pada Satu menteri saja, tapi semua menteri kalian Disini saya akan menambahkan semua buku-buku atribut pada menteri-menteri yang saya miliki Yang saya favoritkan Si Ayas Saya memilih untuk menambahkan buku atribut prestais Terus saya pilih lagi si Sinan Akan menambah buku politik Nah, kalau untuk buku militer Kalian bisa memilih Davut Kalau kalian punya Hershey, kalian juga boleh pakai Hershey Atau Osdem yang dari Lincana Ataupun Hero-Hero-Hero Maksudnya menteri-menteri lainnya Kalau saya lebih memilih menambahkan buku militer pada menteri murad Nah, menteri murad ini Kalian bisa mendapatkannya ketika kalian VIP 3 Saya akan menambahkan buku militer Nah, kalau yang gambar tanda-tanya Ini artinya buku atribut acak Kalian bisa kasih ke siapa saja Kalau saya mungkin kasihnya ke Hershey Biar menteriku Ya, lumayanlah merata Jika hanya fokus pada satu atau dua menteri saja Di sini saya pakai semua ya Nah, jadi kekuatan yang kita dapatkan itu Lebih besar ketika kita menggunakan buku atribut Sesuai dengan keahlian masing-masing menteri Jadi, hanya itu saja saran dari saya Terima kasih Semoga bermanfaat bagi kalian Jangan lupa dukung terus channel ini Dan subscribe Oke, selamat siang Jangan lupa like, share dan subscribe